Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi sama gue Kono di channel review apa aja Kali ini gue akan mengulas tentang Light Painting dengan kamera Sony DSC-H300 Kamera yang kemarin gue beli itu Jadi apa itu Light Painting? Light Painting adalah seni melukis dengan cahaya Bisa lilin, center, laser atau cahaya lainnya lah Alat yang dibutuhkan Kamera dengan mode manual Bisa kamera smartphone atau kamera digital Atau kamera apapun yang bisa diset shutter speednya Kemudian tripod Untuk menahan kamera stabil selama proses pengambilan gambar Terus cahaya Bisa center lilin atau lampu warna-warni Biar lebih menarik cahayanya warna-warni Kita mulai aja Ini di kamar gue Jadi kalau Light Painting itu harus gelap ya Jangan ada cahaya Kalau bisa jangan ada cahaya sama sekali Biar fokusnya itu bagus di cahaya yang kita akan gambar atau kita akan lukis Kita masuk ke mode manual Kemudian Ini kan ada pengaturannya nih Kita akan atur shutter speed Kemudian dia fragmanya Tapi ntar gue nyalain nambu dulu Ini gelap biar tombolnya keliatan Nah ini gue pakai tombol yang navigasi Jadi kalau kita mau nge-set itu kita tekan dulu yang tengah Yang bulat Biar bisa di-set Nah ini tombol atas-bawah digunakan untuk Apa namanya itu Shutter speed ya Atur shutter speed Semakin tinggi shutter speednya Atau semakin besar shutter speednya Itu akan semakin cepat Memotret Jadi kayak misalkan buat motret kipas Kalau kita mau light painting Kita gunakan shutter speed yang paling kecil Atau yang paling lama Istilahnya itu long exposure gitu lah Di kamera ini cuma ada sampai settingan 30 detik Jadi gak bisa lebih lama dari itu Gak bisa mode bulb gitu lah Kiri kanan itu untuk Atur diafragmanya Gunakan yang 3,0 kalau gue disini ISO nya gunakan yang paling rendah Biar gelap maksimal Kemudian kalau udah Kita lanjut Ke proses pengambilan gambar Disini gue pakai center ya Ini di kamar gue Nanti gue matiin dulu lampunya Biar gelap maksimal Jadi sama sekali gak ada cahaya yang masuk Ini kita udah siap Oh iya Lu juga harus nge-set timer Di kamera Bisa pakai remote Atau kalau gak Pakai timer bawaan kamera Supaya pada saat kita menekan tombol shutter Itu kamera gak goyang Atau Kalau lu ada Gak punya temen nih kayak gue Gue kan di kamar sendirian doang Gak ada yang bantuin Jadi gue pakai timer 10 detik Biar gue bisa melakukan Light painting sendiri Sementara kamera gue itu Otomatis nge-shoot Ini gue pakai yang 10 detik Jadi kamera gue biarin nge-shoot sendiri Gue tinggal nge-lukis aja Ini kayak gini contohnya Yang gue pakai Gue pakai center kayak ginian Center biasa Lagi proses Biarin Ntar kita lihat jadinya seperti apa Ini contoh aja ya Jadi maklum lah Kalau jelek Karena Terbatas tempatnya juga Gak bisa luas Kemudian jaraknya juga Gak bisa terlalu jauh Karena di dalam kamar gue doang Kalau jauh jaraknya Mungkin lebih bagus Lebih besar Bisa Pelukisannya juga Lebih lama Kalau misalkan kita pakai Waktu yang sampai 50 detik Ini contohnya Setelah udah jadi Kayak gini Ini hasilnya Setelah Gue foto Kemudian Gue akan perlihatkan Hasil aslinya Kalau tadi kan takutnya Editan gitu kan Ini gue kasih lihat Langsung dari kamera Di langsung dari kamera guanya Timernya gue offin dulu Ini dia Yang tadi Gambar yang tadi itu Kayak gini Seadanya aja Jadi kondisi gelap sekalipun Jadinya akan Terang Ini karena di dalam ruangan Jadi kurang Jadi cahayanya pecah Akhirnya ruangan gue ikut terang Ini adalah contoh gambar lainnya Ini gue ambil di ruangan berbeda Dari yang tadi Ya segitu aja Review-nya Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih